Halo teman-teman semua kembali lagi di wildrift gaming pada video kali ini berhubung ya ada yang minta aku buat bikin bank bikin desain rumah baru dong bikin rumah baru ataupun ya mungkin konten-konten tentang gamer aku ini bakal lebih banyak tentang rumah-rumah aja ya walaupun ya nanti bakal tau lah bakal seperti apa desain-desain yang bisa aku buat tetapi kali ini aku ingin membuat desain rumah lagi modern house lagi tetapi bedanya kalau misalkan yang sebelumnya ini aku bikin kolam begini pakai cat Oke dan kali ini aku ingin coba benar-benar bikin kolam menggunakan air nah jadi air yang akan kita gunakan adalah air sungai yang ada di sebelah sana teman-teman untuk desain rumahnya bakal seperti apa ada siapa dia jalan-jalan ke sini Halo tiba-tiba ada yang datang ke sini lihat-lihat rumah ya sudah lah ya rumah ini akan aku hancurkan hari ini dan akan aku bangun ulang desainnya akan seperti ini guys nah mantap jadi kalau kalian lihat ya di sini aku bakal jelasin dulu untuk desainnya ya akan aku perbesar sedikit ya di sini ya kalian bisa lihat di ini rumahnya cukup modern sekali dan di sebelah sini ini ada yang namanya kolam teman-teman ya nah nanti kolam ini akan aku bikin dengan menggunakan air yang ada di sebelah sana teman-teman enggak tahu nanti bakal jadinya seperti apa kita bakal simak dan juga kita bakal coba dulu ya aku bakal kecelain lagi gambarnya di bawah jadi nanti kalian bisa ngeliat eh gimana aku mencoba untuk membuat kolamnya ya eh sebenarnya aku bakal lihat keadaan dulu karena tadi ada orang satu wait Oke sudah aman dan kita akan mulai proses penghancuran rumah ini ya teman-teman ya jadi eh ini kolamnya bakal aku taruh di sebelah sini karena itu ada di sebelah kanan dari rumahnya rumahnya jadi akan ngadepnya ke arah-arah sini ya jadi kita balik guys ya jadi kita akan balik posisi rumahnya dan ini apakah ini bisa dihancurkan bisa kita akan hancurkan dulu biar kita bisa mendapatkan tempat yang cukup luas Oke kita akan proses penghancuran rumah dan katakan selamat tinggal terhadap rumah yang satu ini kita di rumah level 18 ya kita home dan bye bye hancur semua guys ya langsung pecah dan ya seperti sudah pasti ya otomatis kita akan hancur guys nah kita akan langsung build aja eh ininya tentunya place kita bakal place di sini teman-teman karena kita akan ambil airnya agak banyakan kita bakal presenya di sini ya nah sini nah habis itu kita bakal buat ini dulu eh wadah wadah buat naruh aduh men tolong men tolong men eh aku bakal taruh wadah dulu sabar ya wadah buat taruh barang-barang besarku jadi kita bakal buka dulu karena kalau enggak ini aku aku bakal lambat banget geraknya kita bakal save dulu barang-barang kita yang berat-berat ini macem stove gini-gini gini ini harus kita simpen di sini ya yang wait-waitnya t-waitnya nih berat-berat sebenarnya enggak semuanya berat sih mayoritas juga ringan ini kayaknya berat-berat apa ini masih 10.000 teman-teman apa yang berat ini apalagi ini enggak juga ini enggak juga eh apalagi material sepertinya sepertinya material ini enggak juga material sepertinya ya Nah untuk material aku bakal taruh juga di sini mungkin oh aku tahu aku tahu ekip 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 ini agak berat guys setidaknya nah setidaknya bisa kita ini ya taruh dulu guys oke nah kita bisa berada dengan luasa dan kita akan langsung buat kolamnya dulu temen-temen nah berhubung kolamnya itu bentuknya eh kita bakal cek dulu buat panjangnya ya kita bakal cek untuk panjang kolamnya nanti bakal seberapa ya temen-temen eh kita bakal cek dulu kita simak kalian simak aja ya temen-temen ya karena nanti ini bakal ya bakal ada kolamnya di sini nah ini kita coba kita coba oke sini udah mentok berarti kita coba bisa bikin sampai situ nah berarti kolamnya kemungkinan besar aku bakal bikinnya dalamnya yang segini ya jadi posisi terdalamnya yang segini eh ini bakal aku hapus dulu untuk yang ini bakal aku remove eh dan kita akan ganti yang pendek guys oke kita akan ganti yang pendek dan ini juga bakal aku remove dan kita akan ganti yang pendek eh ntar agak jelek ya kalo gak rata nih agak jelek temen-temen jadi kita bakal bikinnya gak apa-apa yang gini aja kolamnya bakal segini nah ini bakal kolam nih iya ini udah kolam ya kita bakal coba buat ke samping ya temen-temen ya ya gak bisa kan sampingnya bisa sampai mana ya kita bakal test karena itu bener-bener di ujung jadi jadi bener-bener aku ingin maksimalkan sampai ujung dan gak bisa lagi oke disini ya temen-temen ya berarti aku bakal bikinnya disini aduh let's go kita langsung aja gak masalah walaupun ininya agak belonteng-belonteng ya tapi tidak apa-apa temen-temen karena memang datarannya gak begitu bagus kita juga gak bisa memaksakan jadi kita akan buat serapi mungkin aja ya serapi mungkin aja oke dan ini sudah jadi buat kira-kira bentukan kolamnya nanti bakal seberapa ya dan kita tinggal buat temboknya aja guys CI i oh oke ini uzk kolamnya jadi kolamnya ini sudah udah terisi terisi oleh air hehehe nah ini kolamnya jadi kalian bisa lihat ya bentukan kolamnya bakal seperti ini dan untuk bagian sini ini nanti itu dilihat kayu ya temen-temen ya kalau kalian lihat di sini kayu jadi ini bagian sini kayu nih aku bakal kasih ini ini kayu ya itu itu kayu dan kita akan buat menggunakan apa yang bagus mud nggak bisa but aja sih paling-paling kalau enggak kalau enggak would yang bagus adalah leder teman-teman tapi kita akan menggunakan kayu bagus aja nanti kita akan chat ya temen-temennya dan sepertinya kurang tinggi nanti kita akan naikin lagi sekali biar biar bener-bener kayak dia kolam gitu kita bakal naikin lagi ya kayaknya oke ini udah wuih nggak bisa naik nah ini berarti ini Oh sebenarnya pasti cuman ya karena Oh enggak sih harus tinggi ini masih kena air ya dia Oke enggak papa kita tinggiin lagi guys nah kalau ini udah pasti nggak kena air ya di atas ini ya ini udah aman ya itu mungkin sekitar 3 blok atau dua blok aja cukup sih Oke jadi bawahnya kita akan full menggunakan kayu karena berkayu kita banyak juga jadi ya oke 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 dua blok di sini nanti bakal ada kursi gitu dan disebelah sini kita akan ada satu orangnya setengah ya cuman nggak bisa dibuat setengah dibuat setengah ya jadi kita akan buat satu aja 1 Blok blue oke vide sayur oke 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 dan disini oke this is it the pool kolam renangnya walaupun ya jadinya begini tapi tidak apa-apa ini keren lihatlah saya bisa berenang disini dan ngeblink dong wih 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 ngebak 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 biasa guys something happen dan nanti ada tangga kolam renangnya kali ya kita bisa naik ke atasnya itu enak guys nah bisa kan cakep oke jadi begini ya buat kolamnya udah jadi kolamnya guys terus dan ini juga udah jadi jadi kalau misalkan dilihat di sebelah sini masih ada sisa spot sekitar berapa blok kita bakal ukur dulu satu dua tiga ada empat ada lima blok ya masih ada lima blok ke arah sana teman teman masih cukup luas itu ada tanah putih juga jadi pas ya menurut aku pribadi dan nanti rumahnya juga akan kelihatan lebih kecil jadinya atau sebenarnya ini kita bisa perpanjang lagi kesana biar nanti rumahnya bisa agak lebih panjang tapi itu nanti aja kita bakal buat dulu buat fondasi dasar rumahnya nah kalau kalian lihat disitu tuh langsung tangga teman teman jadi disini nih bakal ada tangga nih ke arah sana dan kita bakal buat dulu fondasinya fondasinya kita akan gunakan batu oke batu dulu aja gak apa-apa karena itu lantainya tuh lantai putih gitu ya nah tangganya akan ada di sebelah sini dan karena itu seperti dua tingkat gitu jadi kita bener-bener akan buat tangganya itu nanti bakal ada dua tingkat gitu ya guys set ini terus kita kasih laminate terus kita kasih tangga lagi cakep ya ya walaupun ini hanya sebuah ini aja ya kayak ya gambaran aja walaupun ya sebenarnya tidak usah sedetail ini tapi ya gak apa-apa juga nanti kalau memang agak jelek ya nanti kita akan ganti lagi teman teman gitu aja oke kita bakal buat fondasi dulu di bawahnya selesaikan dulu ya kita percepat dulu videonya guys nah sepertinya memang gak harus dibuat lebih panjang ya teman teman ya biar memaksimalkan ini ya memaksimalkan lahannya ini udah bentokan disini kita bakal sisain satu aja guys jadi bener-bener akan panjang sampai sini untuk rumahnya kemungkinan besar jadi ini bakal aku luasin lagi tarik ini kira namanya teman ini masih nah ini 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 Oke ini sudah berarti segini ya Kolamnya cukup besar teman-teman Jadi kolamnya bakal keliatan Gede banget Oke jadi ini kolamnya ya Kalian bisa lihat ya Kolamnya bentukannya jadi begini Ini bakal gue kasih tembok dulu Biar rapi Oke Ada temboknya juga Dan korbannya sebenarnya kalau kita membuat rumah model-model seperti ini teman-teman Ini adalah structure Structure yang kita gunakan itu pasti akan jauh lebih banyak Jadi ya mau bagaimana lagi Karena kita mau buat rumah yang agak sedikit berbeda gitu Structure yang akan kita gunakan akan jauh lebih banyak Oke kolamnya akan cukup besar cukup panjang disini Tapi memang rasionya memang sekirah-kirah segitulah Oke kita bakal buat dasar fondasinya bangunan ini Dan kita akan remove dulu ini bagian ini Kita akan remove padus kita Kita akan remove dia Kita akan remove dia Ur'u'u'u'u'u oke dan seperti ini untuk ukurannya nantinya kayaknya gak tau nanti bakal ada perubahan atau enggak tapi kita bakal buat dulu disana ada satu tiang ada satu tiang warna putih dan itu posisinya pemindah besar ada disini yang jelas pemindah besar aku bakal agak beda ya karena gak bisa kalau misalkan kita gak kasih gak kasih itu guys penyangga guys gak bisa harus kasih penyangga mau tidak mau dan kita akan mulai buat ini ya untuk temboknya dan temboknya disini mepet sama tangga dan ini bawa tangga ini dia langsung kayak ada ruangan gitu guys yang aku gak tau itu bakal dikasih ruangan apa tapi kita bakal buat aja dulu selamat menikmati selamat menikmati oke ini untuk kurangan yang sebelah situ kita bakal cek dulu dari sebelah sini guys nah oke ini adalah bentukannya kira-kira nanti bakal seperti ini dan nanti disini bakal ada ini balkon gitu ya itu kayak balkon gitu sih kita bakal buat ke lurus ke depan dulu laminatnya kita akan buat gunakan kita bakal pake duramen dis dan ya ini dia guys ini kurang satu jadi kita akan buat lagi di atas wow ternyata kalau duramen dari bawah keren guys duramen kalau dari bawah dilihatnya wuhh gitu ternyata ya oke oke ini udah dan itu kayak ada semacam jadi ini ada satu lagi ini kita udah pake 240 structure loh inilah dia guys akan lebih boros structure kalau misalkan kalian itu menggunakan metode seperti ini untuk membangun rumah oke disini kita bakal bikin ornamen-ornamen aja oke ini udah jadi ini langsung masuk ruangan jadi bagian belakang sini bakal ada ruangan lagi dan lantainya aku gak bakal pake duramen karena dalam ruangan dan dalam ruangan aku bakal menggunakan full cane ini ya untuk keuangannya disini sebelah sana tuh tembok kita akan bangun dulu temboknya yang sebelah sini berhubung itu isinya jendela semua teman-teman ya itu isinya tuh jendela semua jadi aku juga bakal coba gunakan jendela semua ya dan kita akan menggunakan yang ini nah ini udah buat bangunan yang satu ini dan ini bakal aku kasih pintu lagi pintunya kita akan gunakan yang dua lagi aku gak yakin ini bakal jadi dengan structure yang terbatas ini karena memang rumah seperti ini butuh structure yang lebih banyak teman-teman ya kecuali nanti kita bakal bongkar olamnya dikit biar bentuk rumahnya kelihatan dulu itu kebanyakan guys ini harusnya tiga tiga oh i know i know i know i know per tiga pin per tiga jendela ruangan kita bakal buat seperti itu apa yang hilang yang malah yang sana yang hilang terima kasih telah menikmati yang terima kasih telah menikmati yang terima kasih telah menikmati selamat menikmati oke kita segini dulu aja segini dulu segini dulu itu nanti bakal ada jendela lagi nah bagaimana guys apakah bentuknya sudah keliatan bentuknya jadi aneh karena banyakkan jendela oke disini tutupnya cuma sampai sini ya disini enggak ditutup temen-temen ya jadi bener-bener cuma disini doang yang ditutup belakangnya bener-bener eh sampingnya kopong jadi tutup jadi kita akan buat yang atas lagi dan kita sudah ada di bangunan yang atas jatuh enggak tuh oke kita bakal buat laminate lagi disini dan ini sudah dan kalau kalian lihat itu bagian atasnya sini agak nonjol ya temen-temen ya nah gini nah gini oke sepertinya tuh itu tuh enggak ada enggak ada kondasinya guys oke nonjol oh sebentar oh iya bener bener-bener bener-bener nonjolnya bahkan sampai ke tangga ya temen-temen ya 2 bar 2 bar guys sampai sini guys bayangin guys ini luas sekali guys 426 427 masih cukup oke wah ini udah kenteng ya udah gak bisa gak diapain lagi udah set aduh nyemplung guys nah ini udah begini kok kayaknya itu lantainya mending aku bikin sama aja ya dalamnya ya biar dilihat dari bawah tuh enak iya gak sih iya guys betul guys ayo kita renovasi lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sudah jadi untuk bentuk rumahnya kira-kira ini belentong-belentong disitu ya kira-kira seperti ini tapi disitu ada tembok aku lupa ternyata ada tembok disebelah sana oke dan kalau kalian lihat disebelah situ kayak ada kaca kecil gitu guys kayaknya disini kita bisa kasih itu gak sih kita bisa kasih opening yang kecil ya ini nah ini guys ya cocok ya nah cocok cakep oke ini begini disitu gak ada gak ada tiang kah bener-bener tanpa tiang rumah ini oke kita bakal coba perhatikan dari udara oke kalian udah bisa melihat ya itu ada kolam ada kolam renangnya panjang banget kolam renangnya kayaknya kepanjangan deh ini kolamnya kepanjangan kepanjangan itu kolamnya dan rumahnya bentuknya ya gitu ya gimana gitu ya tapi kolamnya kepanjangan guys aku rasa aku bakal buat 3 bar aja ini nya 3 bar kayunya ya tempat ber asli itu kolamnya kepanjangan sih terlalu panjang guys kita bakal renovasi kolamnya lagi nah finally ya bentukannya wah bakal seperti ini temen-temen waduh nyemplung lagi gue wah tidak oke dan biar disini aku bakal selesaikan dulu buat ini ini nah harus di remote dulu ya wall kita tembokin lagi oke dan dia kita kasih sentuhan head drill lagi dan sayangnya gak bisa bikin head drill di tangganya ya kalau bisa bikin head drill di tangganya sini lebih oke lagi sih saya nggak bisa ya guys jadi apa boleh buat kita bakal bikin pintu dulu pintu-pintu-pintunya kita lengkap-lengkapin dulu guys sebentar kita pakai ini seperti biasa kita lengkap-lengkapin dulu buat pintu-pintu masuknya oke cakep ya nah ini kan lebih keren gitu loh dilihatnya ya kolamnya segitu dan sepertinya ini udah tinggal poles-poles aja dikit bentukannya udah mulai kelihatan oke kalian bisa lihat ya weh ada kolamnya tuh guys kolam-kolam kolamnya bisa cukup standar ukurannya tidak terlalu besar juga walaupun masih gue bilang itu besar banget sih kolamnya tapi secara bentuk ini rumahnya ya begini bener-bener kayak dormitory gitu ada jendela disana nah ini tinggal pasang-pasang perbuatan aja dan kayaknya pasang-pasang perbuatannya aku bakal nggak record tapi ya bentukannya bakal seperti inilah ya kalian udah bisa lihat lah kira-kira dengan kolam yang ada di sebelah sini ya kalian bisa berendang-berendang ala-ala gitu dan ini adalah bentuk rumah ketika sudah di finishing ya udah di chat bagian airnya bagian dasar airnya warna biru dan juga diberikan atap ya diberikan itu sedikit tembok-tembok yang separuh di bagian atasnya sehingga memberikan efek warna putih ya jadi cukup mirip dengan foto dan target yang kita mau buat dan ya seperti inilah teman-teman ya untuk konten hari ini ya semoga bisa memberikan inspirasi lagi kali ya buat kalian yang mau bikin bangun rumah bentuk begini ya walaupun tidak terlalu mirip-mirip amat ya cuman nanti kayaknya kita bakal coba dekorasi lagi kalau memang ada waktu gitu guys thank you guys buat yang udah nonton video ini kalau teman-teman suka silahkan teman-teman like videonya jangan lupa berikan tanggapan kalian dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax